Ketegangan antara Iran dan Israel yang memanas dikhawatirkan memicu krisis bagi kawasan maupun global. Perekonomian dunia bisa terganggu karena harga minyak yang bergerak naik. Iran bisa saja memblokade jalur minyak global khususnya Selat Hormuz yang dilalui kapal-kapal tanker mengangkut lebih dari 20 juta barel minyak per hari atau setara 20 persen dari total konsumsi dunia. Pecahnya perang antara Iran dan Israel juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sudah lebih dari 16.000 rupiah. Menurut Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima, perlu ada langkah antisipatif terhadap efek domino konflik Iran dan Israel. Pemerintah harus cermat menerapkan strategi, salah satunya melalui diplomasi perdagangan. Imbauan pemerintah agar BUMN membeli dolar demi mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah dinilai sebagai strategi bersifat sementara. Pemerintah seharusnya menyusun rencana yang lebih matang dan berjangka panjang, salah satunya dengan penguatan ekspor. Disitulah BUMN harus berperan lebih untuk menopang dan menunjang sektor fundamental. Harus membuat strategi pemasaran terkait dengan berbagai produk ekspor kita, begitu juga mengamankan hal-hal yang terkait dengan persoalan-peran fundamental, yaitu masalah energi dan pangan. Disitulah peran BUMN harus menjadi lebih penting dalam situasi private sektor yang akan terkonstruksi, maka BUMN harus memerankan terutama dari aspek benefit untuk kepentingan bangsa. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Sarmuji mendorong BUMN juga melakukan langkah antisipatif terhadap dampak konflik Iran dan Israel. Terganggunya situasi ekonomi dan geopolitik, mengakibatkan semakin mahalnya biaya impor bahan baku dan pangan. Sehingga BUMN perlu melakukan peninjauan ulang biaya operasional belanja modal dan rencana aksi korporasi. Bagi BUMN yang bergerak di sektor-sektor, yang komponennya harus impor, ini tentu saja membanai, dan harus direncanakan mulai awal. Kita tidak bisa hanya mengeluh saja, tetapi kita harus bisa merencanakan andekan. Kita tidak bisa menahan rupiah di bawah 16 ribu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.